Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mustika Putri NPM 20 5407 10 12 Disini saya akan Menyampaikan sedikit info tentang Kelistrikan Selamat menonton Sistem kelistrikan pada kendaraan A. Pengertian sistem kelistrikan B. Fungsi sistem Kelistrikan C. Macam-macam sistem kelistrikan D. Kerusakan dan penanganannya Kelistrikan dapat diartikan Sebagai gejala alam yang timbul Dari polaritas dua garis Elementer, yakni proton Yang bermuatan positif dan elektron Yang bermuatan negatif Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem kelistrikan mobil adalah Rangkaian energi listrik yang disusun Untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah kendaraan Fungsi sistem kelistrikan Fungsi sistem kelistrikan otomotif A. Membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar dalam silinder Seperti sistem pengapian B. Membantu menghidupkan mesin pada awal start dengan putaran tertentu Seperti sistem starter C. Menghasilkan tenaga listrik dan mempertahankan sumber arus baterai tetap terisi seperti sistem pengisian D. Dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara Seperti sistem AC Sistem ABS Sistem kelistrikan bodi Sistem airbag Dan penghapus kaca wiper Macam-macam sistem kelistrikan Sistem kelistrikan mesin Kelistrikan bodi Sistem kelistrikan sasis Sistem kelistrikan audio Sistem kelistrikan AC Sistem kelistrikan pengaman Dan sistem kelistrikan aksesoris Komponen utama dan fungsi sistem pengapian konvensional 1. Baterai Untuk menyimpan arus listrik DC 2. Kontak Untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dalam rangkaian 3. Coil Untuk merubah arus listrik DC menjadi AC Yaitu tegangan 12V menjadi 20.000V sampai 22.000V 4. Kondensor Untuk menyimpan arus listrik sementara 5. Distributor Untuk memutus dan menghubungkan arus listrik Dan mendistribusikan arus listrik tersebut ke seluruh busi 6. Spak plug Untuk membakar bahan bakar di dalam silinder Ketika terang menjadi titik mati atas 5. Cara kerja sistem pengapian konvensional Ketika kunci kontak di on ke posisi IG arus listrik dan baterai mengalir ke coil Di dalam coil listrik tersebut terinduksi diri pada inti besi pada dua buah kumparan yaitu primer coil dan scooter coil Listrik tersebut diubah dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi Kemudian dialirkan lagi ke distributor Lalu terus mengalir ke dalam spak rotor yang sedang berputar Ketika coil menginduksi diri Listrik adalah sebagian kecil arus listrik yang berhasil dari coil Negatif mengalir masuk ke dalam elektronik kontrol unit Dari ESU Listrik tersebut mengalir menuju pick up coil atau generator induksi Karena arus listrik yang dihasilkan tersebut relatif kecil Maka arus listrik memerlukan rangkaian penguat yang mungkin terdiri dari beberapa transistor yang terdapat di dalam ESU Oleh karena itu, arus listrik tersebut dikirim kembali ke ESU agar arus listrik yang dihasilkan menjadi besar Listrikan bodi adalah semua instalasi listrik yang terletak pada bodi kendaraan Sistem ini berfungsi sebagai komponen tambahan untuk melengkapi fungsionalitas sebuah mobil Aki Adalah komponen yang menyediakan sumber arus listrik yang akan digunakan untuk melakukan serangkaian skem Mark listrikan Dua, saklar Saklar digunakan untuk mengatur kapan skema kelistrikan aktif dan kapan skema kelistrikan non aktif Pada kelistrikan bodi ada dua macam saklar Yakni saklar manual, saklar otomatis Saklar manual harus diaktifkan secara manual oleh pengemudi melalui sebuah tombol Sementara saklar otomatis tidak perlu diperlakukan dari pengemudi untuk mengaktifkan skema kelistrikan Tiga, push dan relay Push dan relay bisa disebut sebagai komponen pengaman rangkaian Push akan mencegah terjadinya aliran arus berlebihan ke rangkaian yang dapat membakar rangkaian kelistrikan Sementara relay akan memperpendek aliran arus sehingga potensi kerugian arus listrik akan dikurangi Beban Beban adalah komponen aktuator kelistrikan yang dapat mengubah energi listrik ke bentuk energi lain Contohnya, bohlam lampu mengubah listrik menjadi cahaya Kalkson mengubah listrik menjadi suara Dan motor reaper mengubah listrik menjadi gerakan Lima, wiring Wiring adalah susunan kabel-kabel kelistrikan yang dirangkai menjadi satu Kesatuan Wiring akan membentang dari aki menuju push lalu keluar dari push Wiring akan memiliki banyak cabang yang menuju semua komponen kelistrikan Dengan adanya wiring, maka kabel pada mobil akan lebih aman dan rapi Selain itu, proses identifikasi juga lebih mudah karena kabel-kabel tersebut memiliki kombinasi warna yang berbeda-beda Demikian artikel mengenai rangkaian dan pengertian sistem kelistrikan bodi mobil Semoga bisa menambah wawasan kita Sistem kelistrikan sasis adalah rangkaian kelistrikan yang terletak pada sasis dan powertrain mobil Sistem ini berfungsi memudahkan serta memaksimalkan perpindahan tenaga dari mesin ke roda Sehingga setelah lebih efektif, mobil juga akan lebih aman Contoh sistem kelistrikan sasis antara lain A, sistem ABS dan EBD Sistem ABS berfungsi untuk mencegah terjadinya selip saat kita menginjak pedal rem Sementara EBD membantu mendistribusikan tenaga pengereman sesuai beban pengereman yang diperlukan B, H, S, A Pada SUV, fitur ini akan anda temui Fungsinya jelas untuk membuat mobil tetap aman ketika berada di track pegunungan C, differential load Pada mobil berpenggerak ABD Biasanya akan ditemui elektronik differential load yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan salah satu differential pada mobil D, transmission load Sistem transmisi automatik memanfaatkan solenoid untuk memindahkan gigi Sistem keamanan dan keselamatan Sistem keamanan mobil modern tidak lagi menggunakan benda-benda mekanis Tetapi sudah banyak yang menggunakan rangkaian kelistrikan agar lebih efisien Contoh sistem kelistrikan pada sektor safety and security antara lain A, Back Inflator Control Sistem airbag adalah sistem penjaga cedera saat terjadi kecelakaan Kantong udara akan mengembang untuk menghindari penturan area kepala Dan Back Inflator Control merupakan rangkaian elektrikan yang mengatur kapan kantong udara akan mengembang B, Immolive Blizzard Sistem anti-muling saat ini sudah menggunakan kunci kontak berbasis frekuensi Kerusakan dan cara penanganan pada kelistrikan kendaraan Kerusakan Satu aki mobil yang rusak Penyebab pertama terjadinya kelistrikan mobil mati total adalah kerusakan pada aki mobil Kerusakan aki mobil sendiri tidak terjadi begitu saja Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkannya Aki yang rusak biasanya disebabkan oleh usia aki yang menua Dua alternator yang tidak bisa mengirim alu listrik Selain aki ada satu elemen penting lainnya dalam kelistrikan mobil yaitu alternator Alternator merupakan alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi alu listrik bolak-balik Alu listrik tersebut nantinya akan disebarkan ke bagian-bagian mobil lainnya Bila fungsi tersebut tidak bisa dijadikan oleh alternator Maka kelistrikan mobil beserta komponen komponennya akan mati Tiga, kabel mobil terputus Kabel adalah elemen penting lainnya dalam kelistrikan mobil Lewat kabel, energi listrik yang berhasil dari aki akan disebarkan oleh komponen mobil lainnya Namun bila kabel mobil terputus, maka kelistrikan mobil pun otomatis akan mati total Penanganannya satu, melakukan jumper Dengan melakukan jumper, aki yang sebelumnya mati bisa terpancing untuk dihidup kembali Walaupun tidak dalam waktu lama, namun bila aki tak kunjung hidup setelah dijumpar berkali-kali Maka sahabat bisa mengganti akinya dengan yang baru Dua, mengganti alternator yang bermasalah dengan alternator yang baru Tiga, memakai fold stabilizer Solusi yang terakhir ini dipakai untuk masalah kabel yang terputus akibat course leading Fold stabilizer bisa melindungi mobil dan kabel mobil dari course leading Tak hanya itu, fold stabilizer juga bisa bikin mobil lebih hemat Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya Mohon maaf jika ada salah kata di dalam video saya Kepada Allah saya mohon ampun Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati